Intro Intro Terakhir ini ayat ke-12 Inna baksha'abika Nasha'id Sesuduhnya azab Rabmu sangat pedih Ya Ini siksaan Allah Bagaimana pelaku dosa itu Pelaku kezoliman itu Siksaan Allah itu sangat Pedih Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat biasa mengawasi Orang-orang yang berlaku itu Jadi Bukannya Allah tak tahu Ketoliman yang mereka berbuat Hanya saja Allah menunda Ya Hukumannya Dan kalau sudah tiba Hukuman dari Allah siksaan Inna azab Tuhan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi azab Allah itu Sangat pedih Karena mencakup apa? Azab di dunia Yang terkadang disegerakan hukumannya Azabnya Belum lagi sebagai dunia Mereka di azab di alam kubur Dalam waktu yang lama Belum lagi nanti di akhirat Ya Setelah teman kita Mereka hari azab lebih keras lagi Nah Dewa Allah Di dunia saja Kita Sudah melihat Berbagai macam Kejadian-kejadian Yang menimpa orang-orang yang sombong Ya Ya Orang-orang gagal Orang-orang yang walip Orang-orang yang ampuh Yang merasa dirinya hebat Ya Menantang Ada Allah dengan maksiat Bagaimana Allah subhanahu wa'ala Memantikan mereka 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 meninggal dalam keadaan yang menyakitkan Dalam keadaan tersiksa Apakah ada penyakit Ataakah ada bencana Dan berbagai peristiwa-peristiwa yang menerikan Kita juga menyaksikan betapa banyak negeri-negeri yang ancam dulu Karena kesopongan mereka Kekufuran mereka Ya Itu di dunia yang kita sudah lihat Bagaimana lagi nanti di akhirat Naudulah Itu makna Inna balku syarab Mika Resyid Diajak Sesungguhnya Adab Rahu sahabu Yes Al-Fatih Mas minima Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih